Ilmu pedang pengejar roh jilid 9. Bagaimana kau menjawabnya? Aku menyetujuinya. Ini tidak boleh kau lakukan. Mengapa tidak boleh? Dengan susah payah kita menunggu kambing gemuk ini masuk ke dalam perangkap, apakah kau akan melepaskannya? Kambing gemuk ini berharga 200,000 cilperat. Tentu aku tidak akan melepaskannya, Tuhan telah memberi kesempatan, dengan mudah aku akan menelan kantor Biau Ngu Iwan. Apakah rencanamu dengan siasat sebuah batu mematikan dua ekor burung, akan berhasil? Aku menginginkan goloku terkena darah, membunuh beberapa orang tidak menjadi masalah. Bagiku. Benar, suruh King Yang Lu yang menanggung semuanya, kita tidak memerlukan banyak orang. Hanya ada tukang golok saja sudah cukup. Kalau begitu kita harus menambah beberapa orang lagi untuk menyerang mereka. Aku sudah memperhitungkannya, ilmu silat King Yang Lu lumayan tangguh, hanya beberapa orang saja tidak akan bisa melawannya. Ketua, menurutku, orang yang bermarga Liang itu kerjanya hanya makan tidak pernah bekerja, kali ini kita harus menyuruhnya bekerja. Benar, Liang Ziki, ilmu silatnya lumayan bagus, dalam beberapa tahun ini aku melihat dia menjadi penakut, dia sudah tidak seperti dulu. Dia dulu sangat lincah, kali ini keuntungan kita sangat banyak, dia tidak boleh gagal melaksanakan misi ini. Apakah dia mempunyai niat jahat? Sulit untuk dikatakan, lebih baik bila kita berhati-hati. Ketua, menurutku, kali ini biarkan dia yang pergi, ini adalah kesempatan untuk mengujinya, dia berteman dengan si marga King, kali ini kita perintahkan dia untuk merampok si marga King, kita lihat apakah dia mau melakukannya atau tidak. Bila dia tidak mau, sekalian saja kita keluarkan dia supaya jangan terus menjadi penghalang di kantor gauh kita. Rencanaku memang seperti itu, tapi bila sampai pada waktunya dia tidak mau melakukan, bukankah malah akan merepotkan kita? Kalau begitu, kita siapkan dulu rencana yang matang, kita cari Han Wu Niang, bila ada dia dan muridnya, maka akan lebih mudah melakukan tugas ini. Tapi aku tidak ingin terlalu merepotkannya. Aku tahu di antara ketua dan dia pernah terjalin cinta yang sulit dilupakan, ide ini berasal dari dia juga, bisnis ini begitu besar, apakah dia tega berpangku tangan? Bila kau benar-benar tidak ingin merepotkannya, biar aku sendiri yang turun tangan, paling bantar identitasku terungkap, tapi itu tidak apa-apa bagiku, toh pada akhirnya mereka akan mati semua, bila ada orang yang masih hidup pun tidak akan tahu apa-apa. Tidak, lebih baik kita berhati-hati, jangan ceroboh dalam hal ini. Tapi kita harus mencari Kaira. Baiklah, kau suruh peng ZHI Xiao pergi ke kuil Bayun, tapi perintahkan dia agar hati-hati dalam berbicara, jangan semelarangan berkata, karena dia dan Chan Hong sedang berpacaran, jangan sampai terdengar oleh nyonya. Dengan suasana ramai kereta dan kuda meninggalkan kota Lanzhou, 20 ekor kuda lebih membawa emas, perak, dan lainnya. Di punggung keledai terpasang bendera kantor Biao Zenyuan, bendera itu bergambar seekor burung finex berwarna ungu yang sedang terbang. Bendera ini sangat terkenal di dunia persilatan. Dengan adanya bendera ini, maka perjalanan mereka akan menjadi lancar. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi perjalanan mereka, orang-orang dari dunia hitam ataupun putih, tidak ada yang berani mengganggu. Di belakang keledai masih ada tiga buah kereta kuda yang beratap. Kereta pertama dinaiki oleh nyonya Ksu, kereta kedua diisi oleh istri muda Tuan Ksu, dan kereta ketiga diisi oleh putri Tuan Ksu. Tujuh orang kantor Biao menunggang kuda yang berperawakan tinggi dan gagah, mereka terlihat sangat berwibawa. Tiga puluh orang lebih menunggang kuda di belakang mereka-mereka tampak bersemangat. Empat ekor kuda lagi ditunggangi oleh Tuan Ksu dan dua pengawalnya, serta seorang pengurus yang bernama Ksu Zong. Semua pelayan dan pembantu sudah dibubarkan. Begitu banyak orang dan membawa banyak barang, kantor Biao Zenyuan lah yang pertama kali menerima order ini. Sudah satu jam lebih mereka pergi dan sudah menempuh 30 sampai 40 kilometer. King Yang Lu mendekati Tuan Ksu dan mengobrol dengan santai, Kakak Ksu, kali ini aku dan kantor Biao Zenyuan bergabung, apakah kau setuju dengan gerakan penggabungan ini? Tuan Ksu kira-kira berumur 50 tahun, sedikit gemuk, tubuhnya tidak terlalu tinggi, wajahnya selalu berwarna merah, sekali melihat orang pun sudah tahu bahwa dia adalah seorang pedagang, dia pun sangat kaya, semua orang persilatan mengetahuinya, ilmu silatnya pun sangat tinggi. Ketua King, jujur bicara, begitu aku melihat Kak sendiri yang memimpin pengawalan ini, aku malah menjadi malu, kantor Biao Zenyuan sangat terkenal di Lanzhou, apalagi ketua King terkenal dengan sepasang kaitnya, bukan aku tidak percaya kepada kantor Biao Mu, hanya saja karena kantor Biao Zenyuan sudah terkenal di dunia persilatan, maka tidak ada yang berani mengganggunya, uang tidak menjadi masalah. Tapi saat ini aku membawa istri, istri muda dan putriku kembali ke Lanzhou, aku tidak mau di tengah perjalanan nanti mengalami hambatan, karena itu aku mencari kantor Biao Zenyuan. Sekarang ada bendera bergambar burung Fenix berwarna ungu yang membuka jalan dan ada ketua King yang memimpin, aku tidak bisa lagi mengajukan permintaan lainnya. Benar, kata King Yang Lu, kantor Biao Zenyuan ini sudah lama berdiri di Lanzhou, sejak zaman ayahku hingga sekarang aku yang mengurusnya, semua ini sudah berlangsung selama 30-40 tahun, walaupun kantor Biao Zenyuan ini tidak begitu terkenal, tapi setidaknya masih lumayan, hanya saja dalam beberapa tahun ini beberapa kali mengalami kegagalan, barang yang kami bawa selalu hilang, anak buahku pun banyak yang mati, karena itu uang yang dikumpulkan oleh ayahku habis di tanganku, bila tidak mengingat bahwa kantor ini didirikan oleh keringat dan darah ayahku, aku sudah membubarkannya. Ketua King, aku ingin berkata sesuatu kepadamu, ada pepatah yang mengatakan, orang yang satu profesi pasti akan saling bertentangan, walaupun Lanzhou lumayan besar, tapi di sana ada tiga buah kantor Biao, usaha ini benar-benar tidak mudah. Kantor Biao Yangtai dipimpin oleh Liang Ziki, bisnisnya sangat sepi, tapi dia tidak merebut pelanggan dari kantor Biao lainnya, kantor Biao Zenyuan memiliki anak buah sangat banyak, bisnisnya berjalan dengan lancar, keuangannya sangat kuat, apalagi ada bendera burung Phoenix yang menjadi petunjuk jalan, mereka benar-benar sangat makmur. Kau terjepit di antara mereka untuk mencari sesuap nasi, keadaan ini benar-benar sangat sulit. Chuan tidak salah berpendapat seperti itu, tapi Chuan Meng adalah orang yang sangat baik dan dia pun terkenal di dunia persilatan, seperti sekarang, di zaman seperti ini mana ada yang mau berbisnis dengan care bagi hasil? Walaupun hasilnya akan dibagi dua, sebenarnya dia telah membantuku mencari sesuap nasi. Kata Chuan Ksu, kau harus ingat sebelum kantor Biao Zenyuan dibuka Meng Juzong pernah bekerja di kantor Biao Neyuan selama beberapa tahun. Benar, dia memang bernasib baik, suami istri mendirikan lapangan pekerjaan yang lain, apalagi istri pendekarlu mempunyai ilmu silat yang tinggi, hanya dalam beberapa tahun dia sudah bisa membuat bendera Phoenixungu menjadi simbol kejayaan, sekarang mereka sudah terkenal. Kata Chuan Ksu, kalau begitu papan nama Biao Zenyuan sebenarnya adalah usaha dari pendekarlu? Benar, boleh dikatakan seperti itu, tapi Meng Juzong sendiri pun mempunyai nama, namanya bukan sekedar isapan jempol. Chuan Ksu tertawa dan berkata lagi, Ketua King, aku adalah seorang pedagang, ada pepatah yang mengatakan, Sesama pedagang sering menipu, aku selalu banyak pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, aku harap kau jangan marah mendengar pendapatku ini. Dia berkata lagi, bendera Phoenixungu memang ternama, selama mereka menjalankan pekerjaan tidak pernah gagal, mereka belum pernah dirampok, Situasi di dunia persilatan sangat berbahaya dan juga penuh dengan kelicikan, bahkan ada peristiwa yang tanpa sebab terjadi begitu saja, kau harus berpikir dengan matang, menurutku kali ini setelah selesai menjalankan pekerjaan ini, lebih baik kau tutup kantor Biao-mu. King Yang Lu berpikir dengan lama, Kemudian dia berkata, Aku pun pernah berpikir seperti itu, Aku ingin sebelum menutup kantor Biao, Aku ingin bisa melakukan pekerjaan terakhirku dengan lancar, Hal ini dapat membuat perasaan seseorang menjadi lebih baik. Kalian adalah orang dunia persilatan, Harga diri kalian pasti berusaha untuk mempertahankan kantor Biao ini, Aku setuju dengan pendapatmu. Mereka melakukan perjalanan sudah dua hari, Pada hari kedua dini hari, Barisan kereta sudah meninggalkan kota Tiansui. Orang yang menunggang kuda sangat banyak begitu pula dengan kudanya, Selama perjalanan hanya terdengar derap langkah kuda, Membuat jalanan itu penuh dengan debu. Baru beberapa langkah berjalan, Di depan sana terlihat ada sebuah gunung, Gunung itu tidak begitu tinggi, Seperti seorang petani menumpuk padinya di sana. Chuan Ksu, gunung ini dinamakan dengan gunung tumpukan gandum, Kata King Yang Lu. Ksu Bai Wan tertawa dan berkata, Benar, gunung ini sangat aneh, Melihat gunung itu badanku menjadi merinding. King Yang Lu tertawa dan berkata, Memang bintang macan hitam Wang Kuei juga tinggal di daerah sini, Dia sering merampok pedagang, Caranya pun sangat sadis. Ketua jangan takut, Jangan lupa bendera yang kita pasang sekarang adalah bendera Fineksungu, Kata Chuan Ksu. Sudah beberapa tahun ini aku selalu gagal mengantarkan barang, Begitu menyebut nama-nama orang dunia persilatan golongan hitam, Aku masih sering merasa ketakutan, King Yang Lu menertawakan kebodohannya sendiri, Kemudian dia berkata lagi, Bila hanya ada Wang Kuei, Bukan aku ingin menyombongkan diri sendiri, Kalau dia berani merampok, Dia hanya akan mengantarkan nyawanya saja, Empat tahun yang lalu, Bila bukan karena dia melarikan diri dengan cepat, Hari ini dia tidak akan terlihat. Aku percaya, Bila tidak ada Fineksungu pun, Begitu mendengar nama si kait perak yang tak terkalahkan, Mereka akan ketakutan. Kakak, Jangan menertawakanku. Walaupun pada awalnya King Yang Lu menjawab seperti itu, Tapi dia memang sangat percaya diri. Chuang Su berkata lagi, Sebenarnya orang dunia hitam sering mengatakan bahwa ayah dan ibulah yang memberi makan kepada kalian. King Yang Lu terpaku dan berkata, Apakah artinya itu? Bukankah ada bukti yang kuat, Bila di dunia persilatan tidak ada mereka, Siapa yang akan datang mencari bantuan kepada kantor Biao mengantarkan barang, Bila tidak semua kantor Biao akan gulung tikar. Kakak benar-benar berpandangan luas. Mereka melanjutkan perjalanan lagi, Mereka mulai masuk ke pegunungan, Sepanjang jalan pemandangan yang terbentang sangat indah, Dari jauh terlihat ada jurang yang dalam, Lembah sepi namun tampak indah. Tak lama kemudian mereka memasuki tempat yang paling berbahaya. Pada saat mereka sedang berjalan, Terdengar di depan mereka ada suara ledakan, Kemudian ada kilat yang menukik tajam, Ini adalah suara ledakan bom. Bom ini digunakan oleh orang-orang dunia persilatan untuk memberi tanda. Semua orang kantor Biao sudah mengetahui tentang hal ini yang menandakan bahwa para perambok bersiap-siap menyerang. Benar saja, pertama terdengar siulan panjang, Kemudian terdengar balasan siulan dari sekitar tempat di sana. Dari balik batu besar, muncul 60-70 orang yang tampak kasar, Mereka masing-masing membawa senjata dan berteriak mulai menyerang mereka. Pemimpin mereka adalah seseorang dengan tubuh tinggi besar, Wajahnya hitam penuh dengan jambang, Tangannya memegang tombak panjang. Orang yang berada di sisinya berperawakan pendek dan gemuk, Matanya berwarna kuning dan berambut merah, Wajahnya terlihat bengis, penuh dengan jambang. Tangannya memegang pentungan yang terbuat dari tembaga. Orang yang satu lagi berwajah bersih dan tampan, Tangannya memegang pedang. Mereka bertiga dijuluki Long Nian San Si Ong, Tiga jagoan dari Long Nian. Orang persilatan dan orang kantor Biao tidak takut kepada Long Nian San Si Ong. Segera King Yang Lu turun dari kudanya dan mengeluarkan kaitan panjang, Terdengar Zheng Kang membentak, semua diam di tempat. Kalian siapa? Datang dari mana? Apakah kalian tidak melihat bendera Finek Sungu ini? Para perampok tidak berhenti melangkah, Mereka malah mengelilingi kereta-kereta itu. Laki-laki yang berwajah hitam itu tertawa terbahak-bahak, Dengan dingin dia berkata, Teman, apakah kalian tidak tahu bahwa aku adalah bintang macan hitam? Apakah kalian tidak mengenali kami? Jangan menakuti kami dengan bendera itu, Aku sudah tahu kalau itu adalah bendera, Bendera itu hanya mainan anak-anak. Laki-laki berwajah hitam itu tidak lain adalah Lao Da, Kakak tertua, Wong Kuai. Yang berambut merah adalah Lao Er, Kakak kedua, Song Wenliang Dan yang satunya lagi adalah Lao San, Kakak ketiga, Si Kupu Kupu Nijing Hua. Yang pertama menyerang mereka adalah Song Wenliang Dengan pentungan tembaga miliknya. Dia menyerang ke arah Zheng Kang, Senjata mereka saling beradu, Mereka pun bertarung. Nijing Hua adalah kupu-kupu si pemetik bunga, Di dunia persilatan dia terkenal sebagai penjahat cabul. Begitu melihat ada kereta yang beratap, Dia sudah tahu bahwa di dalamnya pasti ada perempuan-perempuan, Dia segera membawa beberapa orang anak buahnya berjalan. Ke arah kereta kuda. Tapi golok sakti Wong sudah berjaga-jaga di sana, Akhirnya mereka pun terlibat pertarungan. Chuang Su berteriak, Ketua King, Bila kita memukul lular harus memukul kepalanya, Lawanlah Wong Kuai, Aku akan membantumu. Tidak, Sepatah demi sepatah kata King Yang Lu berbicara, Coba kakak lihat ke sana. Suaranya terdengar berat, Seperti orang yang tertekan. Semua anak buah yang dibawa oleh King Yang Lu Sudah bertarung dengan perampok-perampok itu, Keadaan benar-benar sangat kacau, Tapi musuh yang berada di barisan terbelakang Hanya tersisa tiga orang, Mereka mulai berjalan dengan perlahan menghampiri mereka. Wajah ketiga orang itu ditutupi dengan kain, Mereka terlihat sangat santai. Di dunia persilatan bila terjadi pertarungan sengit, Orang yang paling ditakuti adalah orang seperti mereka, Begitu tenang dan santai, Mereka pasti memiliki ilmu silat yang tinggi. Chuong Su yang berpengalaman melihat keadaan seperti ini Hatinya menjadi bergetar. King Yang Lu berteriak, Lie Ugang, kau hadang duluan kuai. Orang yang bernama Lie Ugang adalah seorang laki-laki kurus, Tangannya memegang tongkat, Ilmu silat yang dimiliki olehnya sangat aneh, Dia dijuluki Tai Guai Li, Dia adalah orang penting di kantor Biao Ne Iwan, Dia memiliki ilmu silat yang paling tinggi di antara orang-orang kantor Biao Ne Iwan. Lie Ugang langsung mendekati Wong Kuai sambil memegang tongkatnya dengan erat, Dia menghampiri Wong Kuai kemudian menyapu tongkatnya ke pinggang Wong Kuai. Wong Kuai terkejut, Kemudian dia pun melawan, Benar-benar terjadi pertarungan yang sengit. Ketiga orang yang wajahnya ditutup pun mulai mendekati mereka, King Yang Lu berkata, Kalian bertiga sobat dari mana? Apakah kalian ingin menangkap ikan di air keruh? Mereka tidak menjawab. Orang yang pertama sudah menyerang King Yang Lu, Kemudian King Yang Lu pun memainkan kaitnya dan mulai menyerang dan juga bertahan. Tapi ilmu golok musuh sangat aneh, Dengan mudah dia bisa menghindari kait King Yang Lu, Pertarungan itu begitu rumit membuat orang sukar melihat dengan jelas, Kedua kaitan King Yang Lu meleset, Dia melihat ada kiluan yang berniat menyabet ke arah leher, Dia mundur beberapa langkah. Kedua kaitnya dimainkan untuk melindungi tubuhnya, Dalam hati dia berpikir, Sejak kapan orang dunia hitam bertambah pesilat tangguh? Dia melihat golok orang itu bagian depan sangat tipis, Tapi bagian belakang tebal, Di atas golok itu terukir tujuh buah bintang. King Yang Lu tahu golok ini, Dia bertambah heran, King Yang Lu berteriak, Tuan, tolong beritahukan namamu. King Yang Lu tetap memainkan kedua kaitnya, Dia semakin hafal dengan gerakan dan jurus golok ini. Dia ingat dengan ilmu golok keluarga Liang. Siapakah dia? Apakah dia? Tapi tidak mungkin dia, Tapi yang bisa ilmu golok ini bukan. Hanya dia, Yang bisa memainkannya dengan begitu mahir dan lancar bisa dihitung dengan jari. Perjuangan antara hidup dan mati tidak dapat ditunda lagi, Apalagi lawan menyerang begitu kejam dan ganas. Walaupun hati King Yang Lu dipenuhi dengan kecurigaan tapi tangannya tetap bergerak dengan cepat, Tubuhnya seperti kumpulan cahaya. Chuang Su saat ini pun sedang bertarung dengan dua orang lainnya yang wajahnya ditutup, Mereka pun sedang bertarung dengan sengit. Walaupun Chuang Su adalah seorang pedagang dan sangat kaya, Tapi ilmu silat yang pernah dipelajari olehnya dulu tidak pernah ditinggalkan. Lawan pun menggunakan golok, Golok itu berukuran kecil tapi kekuatannya besar. Dia pun memakai ilmu golok keluarga Liang. Mereka bertarung dengan sengit, Tapi di antara mereka tidak ada yang kalah ataupun menang. Wong Kuei bukan lawan yang seimbang untuk Liang Ye Ugang, Walaupun Wong Kuei adalah setan pembunuh orang yang sadis dan kejam, Tapi ilmu silatnya tidak begitu tinggi, Baru saja berjalan kurang lebih 40 jurus, Dia sudah tidak dapat bertahan lagi, Dia berteriak, Hei Marga King, Mengapa kau belum mulai membunuh? Mengapa perempuan jalan itu belum datang? Apakah dia sedang menemani laki-laki lain? Karena dia berteriak dan tidak berkonsentrasi, Tombaknya dipukul oleh tombak Lie Ugang, Tombak Wong Kuei pun lepas dari pegangannya, Wong Kuei berteriak dan mundur. Lie Ugang mengejarnya, Kelihatannya Wong Kuei akan terbunuh Tapi sebuah sinar kilat dengan cepat datang Dan ada suara yang begitu menusuk telinganya. Lie Ugang sangat terkejut, Segera dia menunduk dan sebuah pisau terbang lewat di depan telinganya, Dia merasa sangat beruntung, Tapi pisau kedua sudah menyusul dengan cepat, Menancap di pundak kanannya, Karena merasa sakit tongkatnya pun terlepas dari tangannya. Wong Kuei tertawa terbahak-bahak, Segera dia mengambil tongkat panjang dan mendekati Lie Ugang, Karena bahu Lie Ugang masih tertancap pisau, Dia tidak bisa melawan lagi, Terpaksa dia melarikan diri. Terlihat ada lima orang yang wajahnya ditutup kain Yang ikut terlibat dalam pertarungan, Tubuh mereka kecil, Sepertinya mereka adalah perempuan. Orang yang terakhir terlihat sangat berwibawa, Tangan kanan memegang pisau terbang, Pisau itu sangat kecil dan tipis, Di bawah cahaya matahari tampak berkilauan. Matanya bersorot dengan kejam, Seperti binatang buas melihat mangsa yang akan dilahapnya, Empat orang perempuan ada memegang pedang, Serangan mereka cepat dan ganas. Mereka terlibat dalam pertarungan, Di antara orang kantor Biao sudah ada dua orang yang mati terbunuh. Dua buah tombak dimainkan oleh Sang Yuan Long dengan mahir, Banyak musuh mati di ujung tombaknya, Tiba-tiba ada dua orang perempuan yang wajahnya ditutup datang menghampirinya, Karena melihat mereka adalah perempuan, Dia menjadi tidak bersemangat. Perempuan-perempuan itu menyerang Sang Yuan Long, Serangan pedang yang satu baru dilancarkan sudah disusul dengan pedang kedua, Hal ini membuat dadanya tergores, Dia berteriak dan mundur. Dua orang perempuan itu terus mendesaknya, Mereka begitu kompak, Punggung Sang Yuan Long sudah terkena sabetan lagi dan darah pun mengalir dari punggungnya. Perempuan itu terlihat sangat bersih, Dia takut bila darah Sang Yuan Long mengenainya, Setelah berhasil melukai lawannya dia langsung mundur. Lie Ugang saat itu sedang berlari ke arah mereka, Mereka pun bertabrakan, Karena tenaga Lie Ugang lebih besar, Perempuan itu terpental hingga beberapa meter, Tapi Lie Ugang sendiri pun hampir jatuh. Saat itu Wong Kuai sudah tiba di sana, Tapi dia terlambat. Seorang perempuan lagi melihat temannya tertabrak hingga terpental, Dia marah. Dengan cepat dia sudah berada di hadapan Lie Ugang, Hanya terlihat ada darah yang mengalir diiringi dengan suara teriakan, Perut Lie Ugang sudah terbelah menjadi dua, Usus pun berhamburan keluar, Tubuhnya yang besar langsung roboh dan tidak terbangun lagi. Wong Kuai berteriak memuji perempuan itu, Nona, ilmu silatmu sangat bagus, Bunuhlah beberapa orang lagi. Perempuan itu tidak menghiraukan Wong Kuai, Dia membantu temannya berdiri. Dari arna pertarungan itu terdengar suara teriakan secara berturut-turut, Suara itu berasal dari anak buah kantor Biao ada pula yang berasal dari anak buah Wong Kuai. Walaupun King Yang Lu tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, Tapi dia sudah tahu siapa mereka itu. King Yang Lu mundur beberapa langkah, Dia berteriak, Apakah kau adalah kakak Liang? Orang yang wajahnya ditutup itu terpaku, Tapi kejadian itu hanya berlangsung sebentar, Kemudian dan menyerang lagi dengan cepat dan dasyat. Kakak Liang, Aku tahu itu adalah kau, Kita adalah teman lama, Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Walaupun aku adalah orang yang kasar, Tapi aku tidak pernah mencelakai kakak. Katakan saja bahwa kau adalah kakak Liang, Biar aku mati tidak dengan penasaran, Sambil menyerang King Yang Lu berteriak. Orang itu tetap tidak menjawab, Dia terus menyerang King Yang Lu, Tapi jurus yang dikeluarkan semakin melambat. King Yang Lu mengeluarkan serangan, Dengan golok tujuh bintangnya orang itu bertahan terhadap serangan King Yang Lu, Tapi jurus ini adalah jurus tipuan, Tangan kirinya mendekati golok, Tangan kanan menyerang ke wajah orang itu, Tampak cahaya berkilau, Kain yang menutupi wajah orang itu pun robek menjadi dua, Sekarang wajahnya terlihat dengan jelas, Orang itu berteriak dan mundur. Seperti dugaan King Yang Lu dia adalah Liang Ziki, Dia adalah ketua kantor Biao Yang Thailand Zou. Walaupun dia sudah menebak siapa orang itu, Tapi reaksi King Yang Lu tetap terkejut, Dia berteriak, Kakak Liang, Ternyata benar dirimu. Liang Ziki merasa malu dan juga menyesal, Dia hanya terpaku di tempat, Tiba-tiba ada suara perempuan yang berkata, Hei Marga Liang, Aku akan membantumu. Hanya terdengar suara senjata beradu, Perempuan itu sudah melemparkan pisau terbangnya ke arah King Yang Lu. King Yang Lu merasa tidak tenang, Sehingga dia tidak berkonstrasi penuh, Mendengar ada suara senjata yang ditembakkan, Dia ingin menghindar tapi terlambat. Pisau terbang itu sudah menancap di dadanya, Darah segera keluar seperti matu air. King Yang Lu mencoba menahan rasa sakitnya, Dia berteriak, Kemudian mundur beberapa langkah, Kaitnya pun terjatuh, Sorot matanya penuh dengan kemarahan, Membuat matanya menjadi berkilat gelap, Dia melihat ke arah Liang Ziki dan berkata, Kakak Liang, Cepat bunuh aku. Aku masih merasa berharga bisa mati di tanganmu. Dari sudut metal yang Ziki tampak ada air matu yang menepes, Dia menggelengkan kepalanya, Tiba-tiba dia menusuk ke arah jantung King Yang Lu. Kemudian goloknya dicabut, Metal yang Ziki terbuka, Yang dia lihat hanya ada darah. King Yang Lu sudah roboh, Darah memenuhi bajunya, Lukanya masih mengeluarkan darah, Apakah itu yang disebut teman lama? Darah menetes dari goloknya, Dia mengusap wajahnya, Wajahnya basah oleh keringat, Tangannya basah oleh darah. Ada setetes darah yang masuk ke matanya, Membuat dia melihat dunia ini seperti dibanjiri oleh warna merah. Di telinganya terdengar teriakan King Yang Lu, Dia pun merasa teriakan itu bercampur dengan darah. Dia menjadi seperti sudah gila, Dia membawa goloknya berlari ke arah kereta kuda yang beratap. Zeng Kang melihat Liang Ziki membawa golok yang masih dipenuhi oleh darah menghampirinya, Dia sudah tahu bahwa Liang Ziki sudah membunuh King Yang Lu, Zeng Kang sangat marah, Kau benar-benar seorang pengkhianat. Karena pecah berkonsentrasinya, Tombak Wong Kuei berhasil menusuk tulang rusuknya, Nada suara marahnya berhenti berubah menjadi teriakan kesakitan, Hanya dalam waktu sekejap pentungan Song Wei Liang sudah memukul ke arah kepalanya, Dan kepala Zeng Kang pun pecah, Otaknya berhamburan kemana-mana. Chuang Su dikelilingi oleh dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang wajahnya ditutup, Walaupun ilmu silatnya tinggi, Sekarang dia sudah tidak akan bisa bertahan lagi. Liang Ziki tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar, Dia langsung menghampiri kereta yang beratap itu, Kecuali King Yang Lu ketiga kereta itu adalah sasarannya hari ini karena ini adalah pesan yang diperintahkan ketua. Setelah dekat, dia mengerahkan goloknya membelah kereta itu, Segera terdengar suara jeritan, Seorang perempuan sudah terbelah menjadi dua, Karena terhalang oleh atap kereta, Darahnya tidak bersemburan kemana-mana. Dia tetap tidak bisa melihat, Dia hanya ingat masih ada satu kali ayunan lagi, Maka selesailah tugasnya. Sasarannya kali ini adalah istri muda Ksu Bayawan dan putrinya. Si Kupu Kupu Nijing Hoap pertama kali yang berjalan ke arah kereta itu, Tapi tadi dia sempat dihadang oleh si Golok Sakti Wang, Dia hanya mengintip di kereta yang satu berisi nyonyek Su, Dia tidak berminat kepadanya, yang dia inginkan adalah nona Ksu, Istri muda Ksu juga masih boleh, dia masih menginginkannya. Tapi si Golok Sakti Wang selalu bergerak untuk melindungi kereta-kereta, Itu membuatnya sulit untuk mendekat. Sekarang gak melihat Liang Ziki berjalan ke arah sana, Dia merasa sangat senang dan berkata, Kakak Liang, bantu aku membunuh mereka, kau akan sangat berjasa, Aku hanya minta perempuan yang berada di dalam kereta. Tapi Liang Ziki seperti tidak mendengar perkataannya, Dia menendang orang-orang yang menghalangi langkahnya, Kemudian dia mengayunkan goloknya membelah kereta, Segera dua kepala perempuan tergeletak ke bawah, Darah pun bermunkratan. Karena si Golok Sakti sudah diperintahkan oleh Tuan Ksu untuk menjaga keselamatan keluarganya, Begitu melihat Liang Ziki berkelakuan seperti orang gila yang mendekati kereta, Dia sudah berusaha menghalanginya, Tapi begitu melihat istri muda Tuan Ksu mati dengan mengenaskan, Dia pun terkejut. Ada seseorang yang masuk dan mengambil kesempatan orang itu menusuknya dari belakang, Wang sangat marah, Dia membalikan badan dan mengayunkan golok, Segera orang yang menusuknya dari belakang kepalanya terbelah menjadi dua, Otak berhamburan kemana-mana. Saat itu Wang pun ikut teroboh. Ni Jiang Hua melihat semua kejadian ini, Dia segera datang dan menusuk tubuh Wang, Kemudian dia membalikan tubuhnya berjalan ke arah kereta yang berada di belakang. Dia tahu bahwa di dalam kereta itu berisi nona Ksu yang cantik, Kedua istri muda Tuan Ksu sudah mati, Tapi dia tidak menyayangkan mereka, Yang paling penting adalah nona Ksu masih hidup. Tapi saat itu dia melihat Liang Ziki sudah mulai mengayunkan goloknya lagi, Ni Jing Hua berteriak, Berhenti terlihat sebuah kilat melewatinya, Atap kereta sudah terbabat hingga terjatuh tapi tidak terlihat darah ataupun jeritan. Ni Jing Hua segera menghalangi Liang Ziki dan membentak, Hei Marga Liang, apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Ada apa suara Liang Ziki terdengar sangat dingin dan tidak ada perasaan, Kedua matanya bersorot marah seperti menyemburkan api dan seperti sedang meneteskan darah, Bila sekarang menyuruhnya membunuh istri dan anak, Saat itu juga dia pasti akan langsung mengayunkan goloknya. Aku sudah mengatakan bahwa nona yang berada di dalam kereta adalah milikku, Apakah kau tuli dan tidak mendengarnya? Siapa kau ini? Berani bicara begitu terhadapku? Ni Jing Hua juga marah dan menjawab dengan dingin, Aku ingin membunuh atau membakar rumah, Bahkan bermain perempuan, Semua ini adalah aku, Semua orang di dunia persilatan tahu sifatku ini, Aku tidak seperti dirimu yang seperti sedang menggantung kepala kambing tetapi menjual daging anjing. Ini adalah pepatah yang artinya, Berpura-pura baik tapi sebenarnya sangat jahat. Rasa marah membuat tubuh Liang Ziki bergetar, Otot-otot tangannya mulai bertonjolan, Dia siap mengayunkan goloknya. Kentut kau. Berpura-pura menjadi orang baik di depan orang-orang dunia persilatan, Kau mau apa terhadapku? Aku akan membunuhmu. Liang Ziki sangat marah dan dia berteriak, Goloknya dimiringkan, Dia mengarah pada bahu dan leher lawan. Suara Ni Jing Hua memang keras, Tapi tangannya sudah terasa lemas, Dia tahu bahwa dia bukan lawan Liang Ziki, Melihat Liang Ziki akan mengayunkan goloknya dia terus mundur. Sepertinya Ni Jing Hua akan mati di bawah golok Liang Ziki. Tiba-tiba ada seorang perempuan berteriak, berhenti. Golok Liang Ziki yang siap akan diayunkan berhenti di tengah udara. Kemudian menurunkannya, Liang Ziki mundur dua langkah. Di hadapannya berdiri seorang perempuan yang wajahnya ditutup, Suaranya keras dan dingin, Dia berkata, Liang Ziki, apa yang kau lakukan? Aku. Liang Ziki tahu siapa perempuan itu, Dia benar-benar marah tapi dia tidak berani menjawab pertanyaan perempuan itu, Dia pun tidak berniat untuk mengelah diri, Dia tetap berjalan menuju kereta. Atap sudah terputus oleh Golok, Di dalam kereta ada seorang gadis, Karena ketakutan badannya gemetar, Wajahnya cantik, Matanya terpejam. Melihat Liang Ziki datang dia hanya bengong memandanginya. Liang Ziki melihat keadaan di sana kemudian dia terpaku. Setelah melewati semua kejadian itu, Dia sudah semakin sadar, Melihat gadis itu, Dia terkejut dan berpikir, Yeurong sifatnya keras, Bila tahu aku melakukan kejahatan ini, Dia tidak akan mengampuniku, Aku sudah mengantarkan dia ke Biksu Ksuan Gui untuk belajar pedang, Mengapa dia berada di sini? Perempuan tadi berteriak lagi, Hei Marga Liang, Apakah kau tidak tega membunuhnya? Nijing Hua berteriak, Biksu Niliao Yaien, Jangan bunuh dia, Berikan saja dia kepadaku. Anggaplah ini hadiah untukku. Liang Ziki segera tersadar dari keadaan bengongnya, Dia mulai berpikir, Kami sudah membunuh ayah dan ibunya, Bila dia jatuh di tangan Nijing Hua, Gadis ini akan dilecehkan, Kemudian diperkosa, Akhirnya dia pun akan dibunuh Nijing Hua. Dia tidak berkata apa-apa, Matanya dipejamkan, Goloknya diayunkan, Terdengar suara jeritan. Kesadaran mengikuti perginya suara jeritan itu. Setelah dia sadar, Dia melihat Wong Kui sedang memerintahkan anak buahnya, Membawa barang-barang yang diangkut di punggung keledai, Beberapa anak buahnya mengangkut mayat-mayat yang bergelimpangan, Mereka akan membawanya ke kaki gunung untuk dikuburkan, Karena di sana sudah disiapkan sebuah lubang besar runruk mengubur mayat-mayat ini, Bila jumlah mayat bertambah pun, Tempat itu masih bisa muat. Dua puluh bendera fineksungu sudah robek dan terlempar, Tertiup oleh angin gunung, Seperti kupu-kupu yang sedang berterbangan. Ketua Biao, kami pergi. Suara ini dekat di telinga, Tapi sepertinya juga datang dari tempat yang jauh. Ketua Biao, sudah terjadi sesuatu. Yang berkata adalah Zheng Qi, Dia adalah murid Zheng Kang, Kali ini dia pun ikut mengantarkan Chuong Su ke Yangzhou, Dia ikut dengan Zheng Kang. Tapi dia dapat pulang dalam keadaan selamat. Tangannya memegang bendera yang sudah robek, Wajahnya dipenuhi dengan keringat. Yang membawanya masuk adalah pengzhet Hai, Xiao, kepala kantor Biao Zenyuan milik Mengju Zong. Dia sedang mengobrol dengan kakak angkatnya yang bernama Zhou Kedang di ruang tamu. Mendengar kata-kata Zheng Qi, Dia sangat terkejut hingga cangkirnya terlepas dari pegangannya dan terjatuh. Air teh pun membasai celana dan sepatunya. Zhou Kedang tampak lebih tenang, Walaupun dia sempat bengong tapi itu hanya sebentar, Tapi dalam hati sebenarnya dia merasa sangat terkejut. Dia berusaha menenangkan dirinya dan berkata, Zheng Qi, jangan terburu-buru, Jelaskan dengan teliti, Tolong berikan kursi kepadanya. Terima kasih, Chuong Zhou. Zheng Qi tidak duduk, Dia berkata lagi, Aku mempunyai seorang bibi yang tinggal di Tian Sui, Kami melakukan perjalanan melewati Tian Sui, Aku meminta izin kepada guru untuk menengok bibiku setelah makan siang, Setelah itu aku menyusul rombongan, Baru saja melewati si men, Di jalanan sudah dipenuhi dengan darah, Aku melihat bendera yang sobek ini dan aku tahu telah terjadi sesuatu. Apakah kau melihat ada perampok? Apakah dari pihak kita masih ada yang hidup dan kembali kesini? Yang bertanya adalah Meng Ju Zhong, Sekarang dia tampak lebih tenang. Tidak ada, Aku menanyakannya kepada orang yang lewat, Mereka tidak melihat siapapun di sana. Biasanya bila perampok merampas barang atau merampok uang, Kusir atau pengangkut barang tidak akan dibunuh, Tapi kali ini tidak seorang pun yang hidup, Ingin mencari uang atau barang yang hilang, Itu pun sudah tidak mungkin. Meng Ju Zhong terdiam, Kemudian dia berkata, Kau boleh pergi. Kata Zhou Kedong, Adik kedua, Di sana adalah daerah kekuasaan Longnan San Siong, Mereka pasti akan tahu kejadian ini. Benar, Jawab Meng Ju Zhong, Dia berkata kepada Peng ZHI, Ksiao, Siapkan upeti dan bawa beberapa orang pergi untuk mengunjungi mereka, Dan selidiki siapa yang melakukan semua ini. Peng ZHI, Ksiao segera berlalu dari sana. Kakak ketua, Meng Ju Zhong seperti yang sangat sedih dan menghela nafas terus, Dia berkata lagi, Ini sungguh sangat merepotkan, Barang yang hilang adalah barang antaran, Tapi orang Biao Neyuan tidak ada yang tersisa, Yei Zengking adalah macan betina, Bagaimana kita harus menjelaskan kepadanya? Yei Zengking adalah julukan untuk Celing Yun. Memang setelah diberi penjelasan dia akan mengerti, Tapi kantor Biao adalah bisnis yang selalu menghadapi bahaya, Kebetulan kali ini King Yang Lu bertemu dengan musibah, Apa yang harus kita katakan kepadanya? Zou Kedang menghela nafas dan berkata, Kakak King memang sedang sial, Selama beberapa tahun ini dia selalu gagal mengantarkan barang, Apakah dia sudah bersalah kepada orang golongan hitam? Maka mereka sengaja mengerjainya? Ini sangat sulit untuk dijelaskan, Menjelaskan, kakak tolong temani aku untuk menjelaskan kepada Yei Zengking, Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepadanya. Yei Zengking adalah istri King Yang Lu, Begitu mendengar namanya orang-orang pun sudah tahu, Dia adalah seorang perempuan yang sifatnya keras, Seperti sifat seorang laki-laki, Dia tidak akan mau menerima penjelasan begitu saja. Sekarang dia sedang pingsan di kursi besar, Putrinya yang bernama King Lihua menangis, Dia menyuruh dua orang pelayan menjaga ibunya. Mengju Zong dan Zou Kedang duduk di tempat yang agak jauh, Mereka duduk di ruang tamu, Ternyata mereka pun ikut meneteskan air mata. Setelah pingsan lama akhirnya Yei Zengking Celing Yun sadar juga, Dia menghela nafas dan berkata, Adik, sekarang sudah terjadi musibah ini, Aku hanya seorang perempuan, Aku pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dia memeluk putrinya dan berkata lagi, Kalian berdua sudah mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan kantor Biao Neyuan, Peristiwa ini sudah membuat banyak anak buah kantor Biao Neyuan mati, Sepertinya untuk memberi uang duka kepada keluarga mereka pun aku tidak sanggup, Dia menangis lagi. Kakak Ipar, kata Mengju Zong, Kita adalah teman, Apalagi dalam bisnis ini kita berpatungan, Aku harus ikut bertanggung jawab. Aku sudah menyuruh anak buahku pergi ke sana untuk memeriksa, Chuong Su sekeluarganya pun sudah meninggal, Mengambil kembali barang dan uang yang kita bawa itu bukan hal penting lagi, Sekarang yang paling penting adalah kita harus mencari mayat kakak King dan teman-teman lainnya, Kantor Biao aku masih memiliki sedikit uang, Biarlah aku yang menanggung semuanya. Tidak, Kata Celingun, Bisnis ini sudahkah serahkan kepada kami, Sebelum berangkat suamiku sering membicarakan tentang kebaikan adik, Setelah terjadi musibah ini adik tidak boleh mengeluarkan uang lagi, Dia menghela nafas dan berkata lagi, Aku sudah berulang kali menasihati dia agar menutup kantor Biao-nya, Biarpun kita hidup dengan sederhana itu tidak apa-apa, Tapi dia tidak pernah mau mendengarnya, Sekarang, Aku dan Putriku tidak memerlukan rumah sebesar ini, Kami akan menjual Rumah ini supaya kami bisa memberi uang duka kepada keluarga dari orang-orang kantor Biao-nya Iwan yang meninggal. Bila uang itu habis, Bagaimana dengan hidup kakak Ipar? Jawaban Celingun hanya tangisan. Kata Mengjuzong, Kakak King pernah mengatakan ingin menjual kantor itu, Tapi aku mengatakan walau bagaimanapun kantor Biao-nya Iwan ini sudah lama berdiri, Mana bisa? Mengjuzong melihat Celingun yang masih menangis, Dia berkata lagi, Waktu itu kakak King meminta uang sebanyak 3,000 telperak, Aku mengatakan agar jangan terburu-buru, Sekarang sudah terjadi hal seperti itu, Bila kakak Ipar tidak keberatan, Aku akan menawarkan uang sebanyak 5,000 telperak untuk membeli kantor itu. Mana bisa aku merugikan adik? Kakak Ipar jangan berkata seperti itu, Sewaktu aku masih miskin, Kakak King lah yang menolongku, Ada petpatah yang mengatakan, Budi secangkir air, Membalasnya harus dengan matu air, Hanya saja sekarang ini aku tidak memiliki uang sebanyak itu, Putraku baru saja membeli rumah dan puluhan petak sawah, Dia sudah menghabiskan ribuan telperak, Bila kakak Ipar tidak keberatan, Tinggallah dulu di sana, Sisanya aku akan membayar sebanyak 3,000 telperak untuk mencukupi kebutuhan hidup kakak Ipar dan putri kakak, Masalah kantor Biao, Serahkan saja kepadaku, Aku yang akan mengurusnya, Bagaimana menurut pendangan kakak Ipar? Seperti yang pernah King Yanglu katakan bahwa harga kantor Biao, Neiyuan dan rumah hanya seharga beberapa ribu tel, Meng Juzong menjanjikan seperti itu, Dia tidak kehilangan sifat pendokarnya, Tapi dia mengalami kerugian cukup besar, Zou Kedong yang mendengarnya juga merasa terkejut, Kata Celingun, Kantor Biao Neiyuan sudah bangkrut, Kami ibu dan anak seperti mendapatkan musibah, Kami merasa malu menerima kebaikan adik, Ini bukan kebaikan tapi semua ini adalah kewajibanku, Bila kakak Ipar tidak keberatan, Kita tentukan bagaimana jalan keluar terbaiknya, Di sebuah ruangan yang terang dan luas, Sejak dulu di sana adalah tempat untuk menerima tamu atau teman dari kantor Biao Neiyuan, Tapi sekarang sudah menjadi milik kantor Biao Zeniyuan, Di ruangan itu sudah berkumpul puluhan penduduk Lan Zou yang terkenal, Pelayan hanya bisa berdiri di halaman luar, Akhirnya jenazah King Yang Lu bisa ditemukan, Mereka mencarinya di antara tumpukan mayat, Tulang belulang dan daging yang sudah membusuk, Tapi baju yang dipakainya masih bisa dikenali, Sehingga tidak sulit membedakan mayat King Yang Lu dengan mayat yang lainnya, Dan di dada kanan mayat King Yang Lu masih tertancap sebuah pisau terbang, Menancap hingga di batas pepegangan pisau terbang itu, Ini membuatnya mati saat itu juga, Dada kirinya terdapat luka golok, Menembus hingga ke jantungnya, King Yang Lu sudah meninggal, Ada beberapa tempat yang terluka sudah tidak dipermasalahkan lagi, Sekarang mayat sudah terbaring di dalam peti mati, Orang bila sudah mati disimpan di manapun tidak menjadi masalah, Peti itu disimpan di tengah ruangan, Che Ling Yun dan King Lihua berdiri di sisi peti mati, Mereka mengenakan pakaian duka, Mereka menangis terus-menerus, Meng Juzong yang berada di sisi ruangan, Terlihat tangannya terikat kain berwarna hitam, Dia sedang berbicara dengan seseorang finek sungguh di Sobe, Kaka King mati terbunuh, Karena itu rasa malu kantor Biao Neyuan menjadi rasa malu bagi kantor Biao Zenyuan juga, Aku berharap teman-teman dari dunia persilatan mau membantu kami membalaskan dendam ini, Kantor Biao Zenyuan akan memeriksa siapa yang telah merampok kakak King, Kantor Biao Neyuan mengalami bencana, Kaka Ipar dan putrinya tidak mau lagi meneruskan usaha kantor Biao Neyuan, Aku tidak berani mengambil kantor ini, Tapi aku membelinya dengan harga 5.000 cil perak, Orang-orang di ruangan itu banyak yang merasa terkejut, Hanya ada satu rumah dengan beberapa kamar, Mana bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, Apakah Ketua Meng sudah memikirkannya dengan baik? Ketua Meng memang selalu mempunyai hati penolong, Dia benar-benar tidak asal bicara, Hal ini patut untuk dikagumi, Dalam suara terkejut dan kekaguman itu, Meng Juzong berkata lagi, Uang bisa dicari, Nyonya C terkena musibah, Sebenarnya aku harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi, Hanya saja kantor Biao Zenyuan memerlukan banyak uang untuk menafkai banyak orang, Dan kebetulan putraku baru saja membeli rumah dan sawah, Sekarang aku akan mengoperkannya kepada Nyonya C, Sawah itu bisa diolahnya, Untuk mencari uang, Sewaktu aku membelinya aku menghabiskan uang sebanyak 4,000 tel perak lebih, Aku hanya menghitung 2,000 tel perak untuk Nyonya C, Ruangan itu ramai lagi dengan dengungan pujian, Tapi di antara pujian itu ada yang berteriak, Kantor Biao Neyuan, Yang berteriak adalah Celingun, Setelah berteriak kemudian dia pingsan, Semua orang di sana melihat pelayan mengurus Nyonya-nya, King Lihua pun berteriak, Ayah ada seseorang yang mendekati peti mati itu, Terdengar cangkir yang jatuh kemudian hancur berantakan, Tapi suara ini tidak menarik perhatian orang-orang di sana, Bukan karena mereka tidak mendengar, Sebenarnya seseorang sejak tadi sudah memperhatikan orang yang memegang cangkirnya hingga terjatuh, Karena dia selalu memperhatikan orang itu, Tapi orang itu tidak merasa, Apalagi tempat yang berada di dekat pintu, Di sana dia tidak akan menarik perhatian banyak orang, Liang Ziki tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di rumahnya, Karena telinganya selalu mendengar suara tangisan, Jeritan, bentakan dan senjata yang saling beradu, Semuanya bercampur menjadi satu, Menjadikan suara itu menggetarkan hatinya, Kemudian dia tiba-tiba jatuh pingsan, Wajahnya bersimbah dengan air mata, Yang ada di depan matanya hanya darah dan darah, Dia dipapah oleh Wu Baolin dan Zhao Zhenxing, Mereka masuk ke kantor Biao Yangtai, Wu Baolin dan Zhao Zhenxing adalah murid Liang Ziki, Sedangkan Wu Baolin masih keponakan istrinya, Wu Xiaofeng melihat suaminya seperti itu, Dia merasa sangat terkejut, Kemudian dia memapahnya masuk ke kamar tidur, Baolin, mengapa pamanmu menjadi seperti ini? Aku juga tidak tahu, Sehabis minum arak paman menjadi seperti itu, Cepat panggilkan Tabib, Tidak perlu kata Liang Ziki tiba-tiba, Aku tidak apa-apa, Kau memanggil Tabib untuk apa suara Liang Ziki terdengar besar, Dia mulai sadar, Bila kau tidak mau ya sudah, Mengapa harus marah-marah? Wu Xiaofeng marah, Tapi dia tetap membuatkan teh untuk suaminya, Dan dia bertanya, Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Mungkin aku terlalu lelah, Nanti juga akan sembuh, Kata Wu Xiaofeng, Baolin, Kalian pergilah dulu, Ada yang ingin kutanyakan kepada pamanmu, Begitu mereka pergi, Setelah yakin tidak ada orang di sana, Wu Xiaofeng membalikan badannya, Kedua matanya melihat ke arah suaminya, Mengapa kau terus menatapku tanya Liang Ziki? Pertanyaan tidak dijawab oleh istrinya, Yang ada tatapan matanya semakin tajam, Kau ini kenapa tanya Liang Ziki membentak? Kau bertanya kepadaku, Seharusnya aku yang bertanya kepadamu, Beberapa hari apa yang sudah terjadi? Kita adalah suami istri, Kita harus jujur satu sama lain, Selama dua hari ini kau menutupi sesuatu dariku, Aku tidak menutupi apa-apa darimu. Wu Xiaofeng berkata lagi, Kau boleh tidak mengaku juga, Kau juga boleh tidak mengatakan apapun kepadaku, Kau jangan menganggapku perempuan yang tidak mengerti bisnis, Tapi aku tahu beberapa tahun ini kantor Biao Yangtai milik kita tidak pernah menerima order, Tapi kau masih bisa bertahan hidup, Uang pun tidak pernah kekurangan, Aku ingin bertanya, Kepadamu, Dari mana kau dapatkan uang itu? Kau tidak perlu cepat-cepat menjelaskannya, Anak Ting sudah besar, Ilmu silatnya pun tinggi, Kau tidak mengijankan dia bekerja, Maka itu dia hanya menganggur dan tiap hari hanya bermain, Apakah dengan bermain terus bisa menjadi anak yang baik? Dia selalu menggunakan banyak uang, Uang itu dari mana datangnya? Pasti kau yang memberikannya, Dari mana kau dapatkan uang itu? Kata Liang Ziki, Apakah anak Ting sudah berubah menjadi seperti itu? Mengapa aku sampai tidak tahu? Kata Wuxiaofeng dengan dingin, Kau pasti tidak akan tahu karena kau terlalu sibuk, Apakah kau bisa memberitahuku kau sibuk dengan pekerjaan apa? Suara Wuxiaofeng terdengar gemetar dan air matanya mulai menetes, Liang Ziki tidak tahu dia harus bagaimana menjawabnya, Menyimpan semuanya di dalam hati benar-benar tidak enak, Dia harus mengeluarkan semuanya. Liang Ziki adalah orang dunia persilatan sesungguhnya, Dia juga merupakan keturunan golok keluarga Liang, Apakah dia harus? Liang Ziki terlihat ragu-ragu, Dia mendengar Wuxiaofeng bicara lagi, Putri kita, anak Rong sudah besar, Kau menyuruhnya pergi ke Tian Sui untuk belajar ilmu pedang, Mengapa anak gadis tidak boleh memakai golok? Sebenarnya guru anak Rong dengan dirimu sama-sama mempunyai ilmu silat yang tinggi, Mengapa bukankah sendiri yang mengajar putrimu, Kau Wuxiaofeng menangis lagi? Liang Ziki hanya bisa menghela nafas. Bagaimana dulu dia bisa masuk ke dalam lingkaran setan ini? Kejadian ini berlangsung lima tahun yang lalu, Kantor Biao Yangtai menerima order pengiriman uang sejumlah 100,000 tel perak untuk membeli arak. Waktu itu Liang Ziki sendiri yang memimpin perjalanan, Dia membawa Wu Baolin dan Zhao Zhenxing, Dua orang anak buah handalan kantor Biao, Ada juga tukang pukul sebanyak 20 orang. Di bawah gunung Longshou, orang-orang golongan hitam merampok mereka, Ilmu silat tinggi mereka tinggi-tinggi dan jumlah mereka pun banyak. Dalam pertarungan sengit itu, semua uang dan barang dirampok. Waktu itu bendera Finexungu sudah terkenal, Teman golongan putih atau hitam selalu memberi jalan kepada mereka. Liang Ziki meminta tolong kepada Meng Juzong, Dengan sekuat tenaga Meng Juzong berusaha membantunya. Meng Juzong membawa dua orang kantor Biao dan Liang Ziki pergi ke gunung Longshou lagi. Dengan mudah mereka mendapatkan kembali barang yang sudah dirampoknya. Liang Ziki sangat berterima kasih. Tapi kemudian Liang Ziki baru tahu bahwa semua ini adalah perangkap. Pemimpin perampok gunung Longshou, Langsung disulap menjadi pengurus kantor Biao Zhenyuan tapi semua itu sudah terlambat. Liang Ziki semakin terjerumus ke dalam perangkap itu dan tidak bisa keluar. Keadaan membuatnya tidak mudah keluar. Sekarang istrinya menanyakan apa yang sudah terjadi, dia harus bagaimana menjawabnya. Dia hanya diam dan terus diam. Menangis, menangis menahan sakit. Sebenarnya sikap diamnya Liang Ziki lebih menyakitkan dibandingkan dengan tangisan Wu Xiaofeng. Karena rasa sakit Liang Ziki tidak bisa diungkapkan, hanya bisa dikuburkan di dalam hatinya. Hati siapa yang bisa menahan beban yang begitu berat? Kata Wu Xiaofeng, Aku adalah perempuan, aku tidak ingin tahu mengenai hal lainnya, tapi aku ingin bertanya, dua hari yang lalu kau membawa Baolin, kalian berdua untuk melakukan pekerjaan apa? Ya Tuhan, kenapa dia menanyakan hal yang tidak boleh ku jawab? Hati Liang Ziki bergetar, tiba-tiba dia berteriak, pertanyaanmu sudah selesai belum? Aku-aku harus menjawab bagaimana? Suaranya seperti teriakan serigala liar. Suara ini juga membuat Wu Xiaofeng kaget, dia terdiam. Wu Xiaofeng selalu menurut kepada suaminya, melihat suami terlihat begitu sakit, dia tidak akan bertanya lagi. Tapi Liang Ziki dengan pelan berkata, Baiklah, dua hari lagi aku, aku akan memberitahu semuanya kepadamu. Walaupun dia menjawab seperti pak tua yang sedang sakit tetapi akhirnya dia memberi jawaban juga. Di perpustakaan kantor Yao Zenyuan. Ruangannya besar dan terang, dihias dengan sangat mewah, di dinding tergantung lukisan dan kaligrafi dari orang terkenal. Sama sekali berbeda dengan suasana lima tahun yang lalu sewaktu Liang Ziki baru datang ke situ. Mengju Zong duduk di belakang sebuah meja besar. Melihat Liang Ziki masuk, dia hanya berkata, Kak Liang, kau mencari ku ada perlu apa? Logatnya ramah, wajah selalu tersenyum, tapi begitu Liang Ziki melihat senyum itu, hatinya bergetar. Aku. Liang Ziki melihat Senzong Yuan yang duduk di sudut, dia berhenti berkata, ada apa, katakan saja. Mengju Zong tertawa, semua hal yang terjadi di sini, pengurusan sudah tahu. Senzong Yuan kakinya seperti pincang, wajahnya berkumis, dia kurus dan kering. Disebut seperti itu karena dia menjadi pengurus kantor Giao Zen Yuan, Liang Ziki baru melihat dengan teliti, matanya kadang-kadang terbuka, kadang-kadang dipejamkan. Begitu matanya terbuka, matanya bersorot begitu menakutkan. Seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Ilmu silatnya sangat tinggi, sempoa yang terbuat dari tembaga adalah senjata pembunuhnya yang sangat lihai. Kesemuanya ini mungkin hanya Liang Ziki saja yang tahu. Walaupun Liang Ziki selalu memperhatikan dia, tapi lima tahun sudah berlalu dia masih tidak tahu identitas Senzong Yuan. Sepertinya sejak lahir, dia sudah mahir memainkan ilmu silat dan dia tiba-tiba muncul di gunung Longzhou. Adik, aku, aku ingin menutup kantor Biao Yangtai. Oh, ternyata begitu. Kantor Biao Yangtai sudah dua tahun tidak berjalan dengan baik bisnisnya, tutup atau buka, itu sama saja. Tidak, bukan itu alasannya. Aku ingin menutup kantor Biao dan juga ingin mengundurkan diri dari dunia persilatan. Ini bukan masalah besar, kata Meng Juzong sambil tersenyum. Kakak sudah beberapa kali muncul di dunia persilatan, selalu dengan kain penutup wajah. Kau boleh menutup kantor tapi kau bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Tidak, aku benar-benar tidak ingin muncul lagi di dunia persilatan. Maksud kakak, kau tidak ingin bekerja sama lagi denganku? Mungkin seperti itu. Ini tidak baik, apakah aku sudah bersalah kepadamu? Tidak, tidak ada, semua persoalan aku tidak menjalankannya dengan serius. Apa betul? Aku ingat sewaktu kantor Biao-mu kehilangan barang antaran di Gunung Longsou. Bukankah kau dengan tergesa-gesa datang mencariku, apakah kau ingin buktinya? Benar, saksinya berada di depan mata. Wajah Liang Ziki memerah dan dia berkata, Sampai mati pun aku akan selalu merasa berterima kasih kepada kakak. Hanya saja beberapa tahun ini, aku merasa tenagaku semakin berkurang, sehingga sulit berkelana di dunia persilatan untuk mencari makan. Tidak, aku melihat golok tujuh bintangmu masih gagah dan tidak kekurangan tenaga, mengjuzong tertawa sinis. Dia berkata lagi, mungkin kali ini setelah kau bertarung dengan si kait perak yang tak terkalahkan maka hati nuranimu tidak mengizinkannya, bukankah begitu? Sorot mati mengjuzong terus menatap wajah Liang Ziki. Liang Ziki yang dilihat terus, dia merasa gemetar, tangannya pun mengeluarkan keringat dingin. Mengjuzong tertawa lagi, sebenarnya kakak tidak perlu merasa begitu, hukum di dunia persilatan adalah yang kuat memakan yang lemah. Liang Ziki mendengar semua itu, otaknya seperti ingin meledak. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, Jujur bicara, aku sudah tidak tahan lagi. Selama beberapa tahun ini, adik sudah memberikan begitu banyak kebaikan kepadaku dan aku pun sudah memiliki sedikit uang. Apalagi anggota keluarga ku tidak begitu banyak, walaupun nanti aku tidak akan bekerja lagi, setidaknya aku masih bisa bertahan hidup selama beberapa tahun lagi. Tidak bisa, jawab mengjuzong dengan dingin, kakak berpengalaman di dunia persilatan. Kakak pasti tahu, di dunia persilatan tidak ada jalan untuk kembali, mana ada perahu yang berada di tengah laut menarik layarnya untuk kembali? Adik, mohon lepaskanlah aku, Margali yang adalah laki-laki sejati. Dulu apa yang sudah ku lakukan untukmu, anggaplah aku tidak tahu. Mengjuzong memotong kata-katanya dan berkata, apakah kakak sedang bercanda? Kau tahu persoalan terlalu banyak. Tapi aku akan tutup mulut. Mungkin itu tidak akan bisa. Mengapa? Karena Wu Bai Lin dan Zhao Zhen Xing bukan patung. Aku bisa mengurus urusan mereka, walaupun kantor Yao Yang Tai akan tutup, tapi mereka bisa tetap menjadi penjaga rumah. Kau harus tahu, kita bekerja sama dalam bisnis ini tidak seperti biasanya. Aku tahu, aku akan hidupi mereka sampai tua. Mengjuzong tertawa dan menggelenggelengkan kepalanya, kalau kakak masih hidup, kakak masih bisa mengurus mereka, bila kakak mati, bagaimana? Kakak harus ingat, aku lebih kecil darimu sepuluh tahun lebih. Aku tidak mau sewaktu aku tua nanti akan mendapatkan masalah besar. Kalau begitu, mereka berdua akan kuserahkan kepadamu untuk menjadi anak buah adik. Aku tidak butuh mereka. Kalau begitu, kata Mengjuzong, satu-satunya care adalah menyuruh mereka tutup mulut selamanya. Di dunia ini hanya orang mati yang akan tutup mulut selamanya. Liang Ziki berteriak, tidak, tidak. Aku tidak mau tanganku membunuh lagi. Kalau begitu, kesimpulannya kau tidak mau menutup mulut mereka? Aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, kau harus menemaniku selamanya. Tidak, tidak bisa, adik, mohon lepaskan aku. Aku, aku akan berlutut kepadamu, aku mohon. Liang Ziki benar-benar berlutut kepadanya, tapi Senzong Yuan sudah membantunya berdiri. Liang Ziki merasa tangan Senzong Yuan keras dan bertenaga, kelima jarinya seperti kait. Liang Ziki sangat tahu keadaan di sana, bila Mengjuzong memberi tanda, maka sepasang tangan ini akan segera mengantarkan nyawanya ke kuburan. Tapi Mengjuzong hanya tertawa dan berkata, jangan bercanda lagi, aku tahu selama beberapa hari ini kau terlalu lelah juga berpikir tidak enak, pulanglah ke rumah kemudian beristirahat, sambil berpikir. Aku percaya kau pasti tidak akan meninggalkanku. Pulanglah dulu, masalah ini kita tunda dulu, beberapa hari lagi baru kita bicarakan. Terpaksa Liang Ziki kembali lagi ke rumah. Senzong Yuan tertawa dengan dingin dan berkata, aku akan membuat dia tutup mulut selamanya. Kata Mengjuzong sambil menggelengkan kepalanya, tidak. Yang aku butuhkan bukan Liang Ziki yang sudah dimasukkan ke dalam peti mati, melainkan Liang Ziki yang bisa memainkan golok tujuh bintang. Aku mengerti. Bila kau sudah mengerti, kau sendiri yang melakukan semuanya jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Ya, tapi. Liang Ziki minum arak hingga mabuk berat. Pelayan rumah makan menyewakan sebuah kereta untuk mengantarkan dia pulang. Wu Xiaofeng mengira Liang Ziki mabuk dikarenakan kemarin malam mereka bertengkar. Dengan cepat dia memasakkan obat untuk suaminya. Sampai malam suaminya baru sadar, begitu dia terbangun, dia melihat istrinya sedang terjaga di sisinya, Liang Ziki merasa malu. Dia memejamkan metu dan menarik nafas. Kakak, dengan lembut Wu Xiaofeng memanggil suaminya, bagaimana keadaanmu, apakah kau masih marah kepadaku? Tidak, aku tidak pernah marah kepadamu. Tapi sudah beberapa tahun ini kau tidak pernah mabuk. Apakah aku mabuk? Tidak aku belum pernah mabuk, ambilkan arak lagi. Kakak, cepat ambilkan arak. Wu Xiaofeng tampak ragu, kemudian dia menuangkan secangkir teh untuk Liang Ziki. Liang Ziki minum seteguk, dia langsung membanting cangkirnya. Mete Wu Xiaofeng penuh dengan air mete. Liang Ziki seperti disadarkan oleh suara cangkir yang pecah. Dia berteriak, apa yang terjadi padaku? Kau membanting cangkir. Orang yang sudah mabuk memengang cangkir pun sudah tidak kuat. Tidak, Kak, ini semua karena kau terlalu banyak minum. Benar, aku memang sudah minum banyak, bila tidak minum lagi apa yang bisa kulakukan? Wu Xiaofeng membereskan cangkir yang pecah. Dia membuat secangkir teh lagi untuk Liang Ziki. Liang Ziki mengambil cangkir teh itu dan meminumnya. Sebenarnya teh itu sangat panas. Apakah anak ting berada di rumah? Dia sedang pergi bermain, belum pulang. Suruh bawa Lin, agar membawa anak ting pulang. Apakah ada hal penting? Liang Ziki ingin mengatakannya tapi dia tampak ragu. Tidak lama kemudian dia menarik nafas dan berkata, tidak ada apa-apa, hanya beberapa hari ini, aku tidak bertemu dengannya. Biasanya Liang Ziki belum pernah memperhatikan anaknya yang bernama Liang Ye Uting. Wu Xiaofeng melihat Liang Ziki tiba-tiba memperhatikan anaknya, hatinya hanya bisa tertawa dengan kecut. Baiklah, hari ini aku sudah minum terlalu banyak, tidurlah denganku di sini. Walaupun usia Wu Xiaofeng sudah mencapai setengah abad tapi mendengar permintaan suaminya, dia tetap merasa. Lampu baru saja dipadamkan, tiba-tiba di atap rumah ada suara yang berbunyi. Suara ini adalah suara seseorang yang berjalan di atap rumah. Langkahnya ringan dan cepat, hanya dalam waktu sekejap, dia sudah berada di depan mata. Walaupun Liang Ziki baru sadar dari mabuknya, tapi tubuhnya masih bisa bergerak dengan lincah. Segera dia bangun dan memakai baju. Dengan cepat dia melayang keluar jendela. Baru saja dia meloncat ke atap rumah, dia sudah melihat ada cahaya kilat yang menghampirinya. Segera dia menunduk dan menepi, sebuah pisau terbang sudah menancap di kusen jendela. Di depannya ada sesosok bayangan yang lewat, dia ingin mengejar tapi dia sudah melihat ada dua bayangan yang naik ke atap dan mengejar. Melihat bayangan itu, Liang Ziki sudah tahu mereka adalah Wu Baolin dan Zhao Zengxing. Wajahnya tersenyum begitu melihat pisau terbang. Di sana ada sehelai kertas yang tertulis, Marga Liang, kau jangan macam-macam, aku tunggu jawabanmu. Hari begitu terang, gunung pun terlihat sangat indah. Hujan turun dengan lebat, batu yang ada terlihat sangat aneh tapi juga indah. Katanya, gua dewa terletak di sekitar sini, di luar gua ada lapangan. Di lapangan ada padang rumput. Sepasang muda-mudi sedang berlatih ilmu pedang. Si gadis menyerang terus, si pemuda hanya menerima dan bertahan terhadap serangannya. Pemuda itu tampan dan gagah. Bajunya berwarna putih membuatnya terlihat lebih lues, senjata yang dipakainya adalah pedang panjang. Tubuhnya terlindung dari cahaya pedang itu. Gadis itu cantik seperti bunga, tubuhnya tinggi semampai, mengenakan baju berwarna hijau muda, mengayun pedang seperti sedang melayang, benar-benar sangat indah tapi juga gagah. Tiba-tiba kedua pedang beradu mengeluarkan percikan api, segera mereka berpisah dengan meloncat ke belakang. Si gadis membersihkan keringat didahinya dan berkata, kakak seperguruan, seperti yang guru katakan bahwa ilmu pedangmu kurang tenaga. Kalau tadi kita benar-benar bertarung, tanganmu sudah terpotong atau pinggangmu terluka olehku. Belum tentu, kata pemuda itu, kau hanya mendengar kata-kata guru, sebenarnya kau juga harus mengubah gerakan tanganmu karena ilmu pedangmu bercampur dengan ilmu golok keluarga liang. Entah ilmu apa yang kau mainkan sebenarnya. Gadis itu adalah putri liang ziki bernama liang yeurong.